minta dikawin lagi om tuh dirahir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya di rzk bird pump channel kali ini saya akan membahas cara penjodohan yang baik dan benar menurut versi saya dan cara bagaimana supaya kenari itu cepat berjodoh dan cepat bertelur untuk itu saksikan video selanjutnya dari saya jangan lupa subscribe, like, dan komennya salah satu syarat untuk penjodohan kenari itu pertama harus umur kenari itu harus benar-benar mapan contohnya pejantan itu harus di usia satu tahun ke atas itu lebih bagus tapi kadang ada di usia 7 atau 8 bulan kenari sudah ada yang dirahi atau sudah siap kawin yang ditandai dengan gacor untuk yang betinanya yang siap dijodohkan itu sekitar umur 9 bulan kadang ada juga yang 8 bulan sudah berahi dengan ditandai dengan mengelapakan sayap atau melepar bila ditempel sama pejantannya cara penjodohan ini mungkin sudah umum dilakukan oleh para poster dan pembola penjodohan dengan sistem tempel ini sangat dianjurkan supaya pada saat penjodohan nanti indukan penjantan dan betina sudah saling mengenal jadi saran saya penjodohan itu jangan langsung disatukan lebih baik ditandai dulu seperti ini berlaku pada penjodohan awal atau sudah penjodohan penjodohan aslinya dan jangan lupa untuk pemandian dan penjemuran itu harus dilakukan selama proses penjodohan lakukan penjemuran dan mandi atau jemur setiap harinya sebelum disatukan dalam kandang ternak dan jangan lupa untuk ekstraputnya harus selalu diperhatikan selama penjodohan seperti salah satu ekstraput itu kuning telur puyuh terus lagi sayuran bisa sawi hijau atau sawi putih dan jangan lupa tulang sotong kalau saya ditambahi dengan bubuk bubuk batam merah dicampur sama makanan miletnya setelah melalui tahapan ini kedua indukan sudah bisa disatukan dan gak perlu waktu lama minimal setelah tiga hari penjodohan itu sudah dapat dipersihkan indukan betina akan mulai bertelur setelah melalui proses dikawin oleh jantannya itu terima kasih sudah menonton video singkat dari saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya dukung channel saya supaya lebih berkembang lagi dengan cara subscribe like dan komennya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati